Kabar gembira untuk masyarakat Kota Jambi. Per 1 April hingga 31 Mei 2020, tagihan PDAM akan digratiskan bagi kelompok sosial dan rumah tangga golongan 1. Adanya langkah kebijakan ini akibat mewabahnya virus corona. Pemerintah Kota Jambi menggratiskan tagihan perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirtamayang untuk masyarakat Kota Jambi. Kebijakan penggratisan tagihan tersebut ditujukan bagi kelompok sosial dan kategori rumah tangga golongan 1. Untuk tahap pertama akan digratiskan selama 2 bulan, dimulai 1 April hingga 31 Mei 2020. Wali Kota Jambi Syarif Fasal mengatakan kebijakan ini sengaja diambil guna untuk meringankan beban masyarakat Kota Jambi yang ikut terkena dampak penurunan pendapatan akibat mewabahnya virus corona. Fasal menjelaskan maksimal pemakaian yang digratiskan adalah kurang dari 20 kubik atau setara dengan 80 ribu rupiah per bulan. Total sambungan golongan sosial yang digratiskan ada sebanyak 1.045 sambungan. Sementara untuk rumah tangga golongan 1 ada sebanyak 26.383 sambungan. Selain PDAM, sektor lain berupa bisnis hotel, restoran, dan tempat lainnya akan dikeluarkan penundaan pembayaran. Ini adalah tagihan air minum undang ketamaya yang pertama yaitu mengatiskan tagihan air minum bagi pelanggan golongan sosial. Yang dimaksud dengan pelanggan golongan sosial ini adalah seperti rumah ibadah, baik muslim maupun non-muslim. Ada 1.045 sambungan dan juga rumah tangga 1 ada 26.383 sambungan.